Intro Reaksi gembira Bima Sakti usai tau timnya lolos piala Asia U17 2023 tanpa harus kalahkan Malaysia namun sebelum lanjut mohon klik tombol subscribe-nya dulu agar saya lebih bersemangat untuk mengembangkan channel ini kalau sudah mari kita simak bersama-sama timnas U17 Indonesia menang 2-0 atas timnas U17 Palestina dalam pertandingan ketiga grup B kualifikasi piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor, Jawa Barat Jumat 7 Oktober 2022 gol timnas U17 Indonesia dicetak oleh Ibrahim Al-Fukaha menit ke-9 melalui gol berdiri dan Habil Abdillah Yafi menit ke-51 pelatih Bima Sakti pun bersyukur dengan kemenangan yang dirai sekuat Garuda Asia kendati begitu Bima Sakti menilai bahwa permainan timnas U17 Indonesia memperlihatkan penurunan pertama ucapkan syukur bisa menang hari ini ucap Bima Sakti selesai pertandingan walau saya menilai agak sedikit menurun performa malam ini dia berharap penampilan timnas U17 Indonesia dapat lebih baik saat berjumpa timnas U17 Malaysia dalam laga terakhir grup B pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Pakansari Minggu 9 Oktober 2022 yang penting bisa menang dan kita fokus untuk laga lawan Malaysia memang kemarin sampai tadi ada tanda-tanda performa menurun tutur pelajar berusia 46 tahun itu dan banyak PR dalam kurung pekerjaan rumah banyak hal-hal yang harus diperbaiki saat lawan Malaysia kata Bima Sakti saat ini timnas U17 Indonesia berada di puncak kelasmen grup B dengan koleksi 9 poin sementara timnas U17 Malaysia yang mengimpulkan 7 poin menempati peringkat kedua bagaimana menurut kalian? terima kasih telah menyaksikan video ini dan jangan lupa pantau video-video kami yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax